Nama aktor laga Iko Uwais sontak menjadi sorotan. Ia dituding melakukan penganiayaan dan telah dilaporkan ke pihak berwajib. Korban diketahui bernama Rudy. Ia melaporkan suami penyanyi Audi Item itu, ke Polres Metro Bekasi Kota, Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Berikut kronologi yang disampaikan polisi berdasarkan keterangan korban. Korban menyebut Iko Uwais belum melunasi sisa pembayaran jasa desain interior senilai 150 juta rupiah sesuai kesepakatan mereka. Iko, menurut korban, baru membayar setengah harga. Berdasarkan laporan kekurangannya sekitar Rp100-150 juta, kata Kasatresrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ivan Aditira, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022, malam. Rudy kemudian berkali-kali menagih kekurangan pembayaran tersebut kepada Iko Uwais. Menagihnya pun dengan berbagai cara, mulai dari telepon hingga kirimkan invoice melalui aplikasi WhatsApp. Namun, Iko tak memberikan tanggapan apapun terkait tagihan tersebut. Dalam sebuah kesempatan, Rudy bersama istrinya mengendarai mobil melintas di depan rumah Iko Uwais, kawasan Sumarekon, Bekasi. Iko Uwais kemudian melihat Rudy dan memanggilnya dengan berteriak dan tepukan tangan. Lantas Iko, Audi Aetem, dan Firman Shah menghampiri Rudy bersama istri. Mereka terlibat bercekcokan sehingga berujung pada penganiayaan. Rupanya Iko tak sendirian, tindak penganiayaan itu juga dilakukan oleh rekannya, Firman Shah. Sementara Audi yang ada di lokasi kejadian hanya melihat Rudy, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan Iko Uwais, kini menjalani rawat jalan. Berdasarkan hasil visum, Rudy mengalami luka di bagian wajah, kepala hingga punggung akibat perkelahian yang terjadi akibat adanya perselisihan. Korban sudah kita lakukan visum pada saat laporan di hari Sabtu kemarin, saat ini juga korban sedang rawat jalan di rumah. Ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ivan Adityria, Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022, malam. Untuk korban, berdasarkan hasil visum, terluka di bagian wajah, kepala, tangan sebelah kanan, dan bagian punggung, sambungnya. Iko menganiaya Rudy menggunakan tangan kosong. Atas kejadian tersebut Iko Uwais dan temannya bernama Firman Shah disangkakan pasal 170 KUHP tentang tindak kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama. Pasal 170 KUHP yang diduga dilakukan saudara Iq dan FR, kata Ivan. Iko terancam hukuman pidana selama 5 tahun 6 bulan penjara.